Kabar mengejutkan terkait anak seorang Kiai kenamaan Jombang, Kiai Haji Muhtar Mukti, berinisial MSAT kini menjadi buronan karena diduga melakukan pelecehan terhadap Santriawati. Pihak kepolisian pun berusaha melakukan penangkapan terhadap anak sang Kiai tersebut. Rombongan mobil polisi dari Subdit 3 Jatan Ras dan Subdit 4 Renakta di Red Skrimumpolga Metro Jaya disebar seantero kabupaten sejak siang hingga malam pada Minggu 3 Juli 2022 kemarin. Hal ini sempat mengagetkan warga Jombang. Namun polisi malah diminta untuk tak melanjutkan proses hukum oleh sang Kiai dengan alasan keselamatan bersama. Proses penangkapan yang menuai drama itu nampaknya tetap tak membuat pihak kepolisian berhasil menangkap MSAT. Aksi kejar-kejaran dalam proses penangkapan MSAT anak Kiai Jombang yang terjadi di kawasan Peloso Jombang pada Minggu 3 Juli 2022 menjadi viral di media sosial. Polda Jatim hingga kini belum berhasil menangkap DPU pencabulan MSAT anak Kiai Jombang Jawa Timur. MSAT diduga dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga lolos dari kejaran polisi. Wakil Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Abdul Salam Sohib mengatakan, sebagai warga negara yang baik, siapapun memang harus taat pada hukum yang berlaku. Menurutnya semua pihak memang harus kooperatif dalam kaitan kasus ini. Sebelumnya proses pencarian anak Kiai Jombang yang jadi DPU pencabulan terus dilakukan polisi. Bahkan, Polda Jatim juga sudah mengamankan tiga orang dalam aksi kejar-kejaran yang terjadi saat itu.